Hai minasan, kong bang bang Kiseki no chaneru, yunga show Hai minasan, kembali lagi Kiseki no chaneru, dan untuk video kali ini Saya Imam Des, beserta rekan saya Dewan Des Kita kan kemarin sudah bahas yuren Nah ini part 2 nya kita akan membahas makhluk halus lagi yaitu yokai Nah ngomong-ngomong tentang yokai nih Yang dimasuk dengan yokai, itu pasti Jepangnya apa? Oke, jadi yokai itu kan sebenarnya makhluk mistis di Jepang ya Selain ada yuren itu, ada makhluk mistis Jepang Yang sudah lama banget ada di Jepang Oh dari Jepang dulu, mereka punya kekuatan spiritual atau supernatural yang biasanya Yang seringkali itu mungkin bisa merubah wujud Kalau disini tuh biasanya siluman gitu Bentuknya juga bermacam-macam nih Ada yang bentuknya menyerupai hewan ya Menyerupai hewan Terus ada juga yang menyerupai Menyerupai Hewan Terus ada juga yang menyerupai Hewan Menyerupai Hewan Menyerupai Hewan Terus untuk sifatnya sendiri Minasang Itu sifatnya macam-macam ya Imanusang ya Mulai dari yang jahat Atau yang segedar usil Usil aja Atau ada yang baik-baik Atau mungkin bisa Kadang membawa keberuntungan di kebenaran Jepang Itu Ngomong-ngomong tentang yoga ini Dewan Usang Kita akan membahas tentang yoga yang paling terpopuler atau paling terkenal di Jepang Oke Yaitu Ada bermacam-macam Jadi seperti yang kita ketahui ya Imanusang atau Minasang Yoga itu sebenarnya sangat lengkap sekali Tapi di Jepang itu juga Banyak yang diadaptasi Di film atau anime Seringnya anime ya Imanusang Contohnya apa nih? Inuyasa Inuyasa itu juga ada yukainya Dororo Terus ada juga Yang paling nasik itu Di Jigino Kitaro Jigino Kitaro Minasang pernah dengar atau pernah lihat Pasti ya itu dulus Ada di stasiun TV Indonesia juga ya Terus Yang mungkin Selain itu juga ada Studio Ghibli Studio Ghibli Ada kan banyak kartu nyanyi Ada Totoro Ada Spirited Away Nah salah satunya ini Di sini Di sini adalah contoh dari Hasil karya yang Kayau Naisaki Dari Studio Ghibli Kaonashi Kalau di Inggris itu menyebutnya No Face Tapi kita akan bahas Ini yang sering muncul ya Yang paling populer Oke langsung saja Yang pertama ada Yang pertama itu ada Kapa 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 ini Sering bisa Dicumpai di Jepang Yang konon katanya Menyerupai seperti Kura-kura Oh kura-kura atau kratak gitu ya Yang di kepalanya itu Ada kayak Wadah atau mangkuk Kalau Itu ada airnya ya Biasanya itu hidup di Sungai-sungai Rawa-rawaan Rawa-rawaan Kalau seandainya Mandi di situ Terus Tanpa Apa ya Tanpa Itu teman-teman Atau Sendiri gitu ya Itu bisa Dijailin Bisa ditarik tangan Atau kaki Oh bisa Bikin tenggelam ya Nah Tapi itu Yang aku dengar juga Kapa itu Minasa Kapa itu ada cerita Uniknya nih Nah Kapa itu kan Sangat Biasa disebut Yokai Jepang sekali Jepang banget Karena Korang katanya Cara menghadapi Yokai itu Kalau kalian ketemu Kapa Itu kan Tadi yang seperti yang Imam Musang bilang Itu kan ada mangkuk Sama airnya disini ya Nah Kalau Kita di Jepang kan Biasanya Kalau ketemu orang Kan harus Ojigi ya Harus Membukuk Itu Kalau kalian ketemu Kapa Kalian disarankan Untuk Membukuk Seperti ini Nah Karena Kapa itu Demet dari Jepang Jadi Dia akan Membalas Membukuk Untuk Ya Otomatis gitu Jadi itu Hantu Hantu aja Punya Hantu aja punya sepang santun Hantu aja punya sepang santun Jadi Dia bakal Menghubuk Dan akhirnya Menjatuhkan Menumpahkan Air yang ada Atas kepalanya Di atas kepalanya Dan itu tuh Sebenernya sumber kekuatan dietnya disitu Jadi kalau ketemu Silahkan Ojigi Nanti kan Airnya hilang Kekuatannya juga pun Hilang Yang itu Konon Konon Katanya Kalau lu cerita orang Jepang Oke Lanjut lagi Lanjut Ini yang Apa Kedua Yoga Yoga Kedua itu ada Tenggu 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 itu Masuk tahu saya Konon Di Jepang itu Saya Separuh hewan Separuh manusia Separuh hewan Itu Digabarkan Burung ya Burung Tapi Itu 1200 Merah 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 Begandakan Merah Biasanya Tenggu mild Diggamarkan sebagai Pertapa Gunung Terus Warnanya Merah Torpenya Sering Dijumpay Itu Warnanya Merah Untuk Itu salah satu jenis teguh yang hidupnya panjang, terus ada jenis teguh lagi yang benar-benar menyerupai burung Jadi kepalanya burung tapi badannya manusia, punya sayap juga biasanya Selanjutnya, untuk Yokai, Sambang, Sambang ada Gitsune Nah ini terkenal sekali ya, terkenal banget ini Gitsune itu masih rubah Itu bahasa jenis rubah ya, biasanya yang terkenal itu Kitsune, Kyubino Kitsune Menurut itu, si rubah itu biasanya memang bertambah gitu, bertambah kalau ilmunya tambah itu nanti ekor juga Sampai sembilan ekor nanti, nah sembilan ekor nanti itu tuh sering juga rubah Semua rubah itu juga sering berubah wujud, jadi cewek cantik gitu Itu yang Kitsune itu sering banget sih dipakai di contoh-contoh itu Ini juga kebetulan di sini juga ada nih, topeng kita nih ada namanya Kitsune Itu juga sering, pokoknya ini populer banget lah Kitsune itu Oke, itu ya Selanjutnya Selanjutnya Itu ada Oni Oni Nah Oni Setan atau Ibis Nah ini ada topengnya di sini Ini topeng Oni Oni itu berwujud gitu ya Kayak raksasa Terus Sifatnya jahat Terus biasanya kayak gini nih Pokoknya wujudnya nanti ada gambar juga deh Nanti kita kasih gambar ya Itu nanti Terus ada tanduknya Terus biasanya pakai apa namanya Taring Taring Ada taringnya Terus ada tanduknya Terus ada tanduknya Terus Ada tiga katanya sih Menculik orang-orang gitu Buat dimakan gitu Karena itu juga bisa berubah wujud juga Terus nanti Menjelma Nanti terus Kalau udah Nanti dimakan Cara makannya gimana ya Gak tau Gak tau mungkin digorek dulu Mungkin dimasak apa Mati masak Gak tau ya Oke Urusannya Oni Urusannya Oni itu sendiri Oke Langsung saja kita ke Yoka yang sebenarnya Ada Rokuro Kubi Apa itu? Ada kata-kata Kubi Kubi itu boleh Dalam mitos Jepang Atau Konon katanya Itu lehernya itu bisa memanjang Biasanya itu cewek Oke Jadi itu memang Aku juga pernah dengar juga ceritanya Itu biasanya Kadang ada yang gak sadar gitu Sadar Kalau malam Dia itu ngimpi Mimpi itu Kayak Dia tuh kayak Mimpinya bisa Bisa melayang Padahal itu tuh Lehernya yang memanjang Iya Dia sendiri itu Jadi Itu biasanya cewek gitu kan Gitu Terus Lehernya panjang Bisa kemana-mana Oke Itu namanya Apa tadi? Rokuro Kubi Hantu Leher panjang Oke Yang selanjutnya Yang selanjutnya Itu ada Kasabake 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 Oh iya Kasabake Kasabake Kenapa kasabake Kenapa kasabake Karena kasabake Kasa itu diambil dari Payung Payung Nah ini juga terkenal sekali ini Ini sering-sering kita Lihat ya Ya benar Di anime-anime Atau di cerita-cerita Jepang Itu ada Hantu Payung Ini yang seperti Dewan Sang Yang tadi Di Apa Dijelaskan di depan Itu ada benda-benda yang Kayak Kita Apa Itu loh Tidak dilutarkan Terlutarkan 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 Menjadi yure Oh bakai Oh bakai Menjadi yukai Pemirsa Minasan Ya itu Salah satunya Kasabake 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 Yukai ini Dia itu Payung Pentuknya itu payung Matanya satu Terus kakinya satu Ya iya Kayak Tangkanya itu Liranya itu Liranya itu Liranya itu Menjulur Itu Kalau katanya Kalau Untuk yukai Yang Itu loh Yukai yang Dari barang-barang terlantar Biasanya kadang ada yang Menuntut Barang-barang Karena sudah Terlantakan Makanya Kalau punya barang-barang Spesial Harus dirawat Ya Mantan Aduh Itu harus dirawat Meskipun Tapi itu Untuk Kepertanyaan orang Jepang Oke Selanjutnya Ada apa lagi Oke Selanjutnya Minasan Yang terkenal lagi Jepang Yuki Onna Yuki Onna Tau gak Kenapa Yuki Onna Karena Yuki sendiri itu Salju Salju Berarti Hantunya ini Munculnya Pada saat musim salju Kalau Onna itu Berarti Perempuan Wanita Salju Secara literal Itu nanti Artinya Wanita salju Atau ya Penyihir salju Boleh Jadi Munculnya Pada saat Bade salju Itu Biasanya Gimana sih Itu Biasanya Yuki Onna Ini Pertama Pertama Itu Berbuat Baik Kayak Apa ya Membelikan pertolongan Pada saat Bade Salju Tengah-tengah Apa itu Musim Salju Nah Itu Pasti Di gunung Dan Itu Pertama Baik Lama-lama Pasti Akan Disatkan Jadi Itu Menggoda pria-pria Terus Dia Yang terkenal Berubah cerita Kayak Nafasnya Apepnya Itu Mematikan Itu Jadi Katanya Nafasnya Benar-benar Bisa Bikin Bade salju Jadi Bisa Membekukan orang Digoda Dulu Terus Nanti Dibunuh Dibukkan Pada akhirnya Yang terakhir Ini Saigo Yang terakhir Yang terakhir Ini Pasti kalian Itu kok Sudara Familiar Jepang Sampai saat Ini pun Populer Ini Ada Kuchisake 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 Yang Mulutnya Itu loh Oh iya Mulutnya Terbelah Sopek 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 Kuchisake Banyak Versi Dari Cerita Cerita Mitos Banyak Versi Yang Aku tahu Versinya Dulu Ada Istri Istri Samurai Iya Samurai Iya Samurai Itu Selingkuh Nah Terus Ketawa Samurainya Karena marah Akhirnya Dimutilasi Sopek 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 Dari Satu ujung Sopek Sopek Ada Cerita Apalagi Di Yuki Ono Eh Kuchisake Ono Ada Operasi Gagal operasi Gagal operasi Kayak Dia tuh Pengen operasi Tapi gagal Akhirnya Dia Terus Gentayangan Jadi itu Terus Ada yang Versinya Dibunuh Sama Teman 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 Ceweknya Yang Cemburu Lihat Ceritanya Dia tuh Cemburu Ceritanya Dia tuh Kalo ketemu Kuchisake Ono Nanti bakal diajak Ngobrol Ada kata-kata Kayak ini Watasikire Watasikire Itu tanya ya Tanya orang yang Tentu mau di Merinding Watasikire Maksudnya itu Apakah Aku Cantik Cantik gak Cantik Gaya gede Terus Nanti itu Kamu Sebenernya Sebahasalah sih Kalo jawab Engga Nanti langsung Dibunuh Nah Kalo jawab Ya Sebelum itu Sebelum itu Dia Ditutupin ya Ditutupin Pake masker Kalo Kalo gak masker 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 Kayak Kayak Akatsuki Itu Ceritanya Macem-macem Itu Tanya Watasikire Nanti Kalian akan Serba salah Juga Kalo jawab Engga Nanti langsung Dikoitkan Kalo Ya Dia bakal Menunjukkan Wujud Itu Nanti bakal ditanyain lagi Belum Tidak Tidak Berhenti Sampai disitu Nanti Tanya lagi Terus Sekarang gimana Masih cantik gak Gitu ya Masih cantik gak Sekarang masih cantik Nah Kamu juga ada dua pilihan Jawaban nih Kalo Jawabannya Engga Nanti langsung Dibunuh Terus 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 Kalo Dibunuh Ya Salah lagi Nanti Mulutnya Disamain Kayak dia Karena Dia merasa Oh Kamu tak bikin cantik juga Ya Jadi Ya Berdoa Jangan sampai Jangan sampai lah Jadi Memang macam-macam Ya Banyak-banyak Masih banyak Bahas lagi Misalkan khusus Khusus Yuki Onna Atau apa Itu boleh ya Nanti Langsung komen aja Di bawah Jadi Meskipun gak Sekuktober udah selesai Nanti kita akan bahas lagi ya Oke Gitu Jadi Mungkin Itu ya Untuk video kali ini Mungkin kita mau membahas Matflow Halus Dari Jepangnya Dan itu Cukup Itu dulu Nanti kita akan Minggu depan Nanti Kayaknya Kita akan lebih seru lagi nih Karena Kita akan membahas Pengalaman Langsung Pengalaman langsung Pengalaman langsung Pengalaman langsung Pengalaman misteri Apistis Salah satu Salah satu Teman kita Di Kiseki Gitu Siapa itu Siapa kira-kira Cerita siapa itu Nanti Minggu depan Jadi Jangan lupa Nantikan Minggu depan Jadi Jangan Dipastikan juga Biar kalian gak kelewatan Jangan lupa untuk Subscribe Dan Like Terus Share Juga Teman-teman kalian Nanti kan bisa nonton bareng-bareng ya Bareng Apalagi kan Ingat Jangan lupa Jangan lupa Nanti takut ya Oke Jadi Jangan lupa Kita akan ketemu lagi Setiap Kamis Dan Sabtu Kukul Anang Soren Hanya di Kiseki Gaku Channel Dan Setelah Shinjitegurene Kiseki Kisah Lupa Kisah 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 Terima kasih.